Nah, sekarang eror-erornya. Eror-eror di pengukuran itu seperti apa sih? Jadi intinya gini, eror itu adalah apa? Eror itu merupakan nilai yang diamati, jadi nilai pengukuran kalian dikurangi nilai yang sebenarnya. Nah, pertanyaannya nilai yang sebenarnya itu apa? Nilai yang benar itu filosofinya apa? Nilai yang benar itu memangnya ada. Nah, nilai yang benar ini tergantung kesetakatan kalian dengan rekan-rekan kalian. Yang mau kalian anggap benar apa? Apakah sesuatu yang ada di standar? Seperti tadi kalau misalnya kita kertas A4, nilai yang dia anggap benar itu 29,7 pokoknya. Jadi, pengukuran-pengukuran lain itu harus berdasarkan itu kalau misalnya kita mau bandingin. Atau kadang-kadang nilai yang dianggap benar itu adalah nilai rata-rata, paling standar kan seperti itu. Jadi, nilai yang sebenarnya ini juga memang patut diperbincangkan. Kalian mau nilai yang sebenarnya itu berapa? Itu sama aja kayak misalnya kalian bikin desain. Kalian bikin desain, kalian pengen panjang tiang panjangnya, pengennya katakan berapa ya. Saya nggak kebayang sih berapa. Kayaknya asal aja ya. Misalnya 100 meter gitu. Saya nggak tahu sih kalian itu biasanya berapa-berapa gede gitu ya ukur-ukurannya. Misalnya 100 meter. Tapi kan nanti di lapangan itu pasti ada kesalahan gitu kan. Nggak akan 100 meter banget gitu. Tapi yang kalian anggap benar adalah 100 meter karena that's what you decided at the very beginning gitu ya. Lagi-lagi kita balik lagi. Jadi, no measurement is exact. Every measurement contains error. The true value of measurement is never known. Jadi, jangan harap kalau kalian gambar desain segitu juga yang ada di lapangan itu nggak. Tapi, at least kalian tahu kesalahannya di mana gitu ya. Dan, the exact error present is always sebenarnya unknown gitu. Exactnya ya. Exact error itu unknown. Tapi ya itu dia. Kalian harus bisa tentukan. Ini sebenarnya cuma translation-nya aja ya. Jadi, intinya seperti itu. Nah, karakteristik kesalahan sekarang gitu ya. Kesalahan itu sebenarnya ada apa aja sih? Yang pertama itu blunder. Mungkin rekan-rekan di sini sering dengar yang namanya blunder. Blunder itu adalah kesalahan yang jelas-jelas salah pokoknya. Kayak kalau misalnya kita ngatain orang, lu blunder banget sih gitu ya. Itu artinya, oh kenapa sih berbeda gitu ya. Mungkin dalam arti, apa ya, bukan berbeda sih. Kayak salah banget gitu memikirnya itu blunder gitu ya. Kalau kita misalnya katakan pengukuran yang benar itu di sini gitu ya. Nah, pengukuran yang mendekati benar itu adalah pengukuran-pengukuran yang ya di sini gitu. Yang ada di sekitar titiknya gitu kan. Itu tuh hampir benar tuh, walaupun tetap salah gitu kan. Tetap nggak precisely di sini. Tapi ada pengukuran-pengukuran yang loh kok dia jauh banget gitu kan. Di sini juga jauh banget. Nah, itu jelas-jelas pengukuran yang salah gitu. Nah, biasanya cara menyelamatkan pengukuran yang ada blundernya, tentukan blundernya dan buang. Kalau kalian nggak bisa buang dalam arti kalian butuh data, ukur lagi gitu ya. Ukur lagi sampai kalian cukup datanya. Abis itu yang jelek-jelek ini kalian buang aja gitu. Karena nanti ujung-ujungnya bakal ngaco. Oh, blunder dalam ini deh, dalam dunia nyata. Biar kebayang gitu ya secara kuantitatif. Kayak kalau misalnya kalian ujian. Ujian rata-rata kelas ternyata 55 gitu ya. Tapi ada satu orang yang nilai 90. Itu blunder namanya. Pasti ya deh nggak beres dengan orang itu. Kenapa dia bisa 90 sendiri gitu kan. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, kalau misalnya lebih rendah sendiri juga dia blunder gitu ya. Cuman kan lebih seru kalau ini yang tinggi sendiri gitu ya. Nah, terus abis itu ada kesalahan yang sistematik gitu ya. Dia kok ngukurnya konsisten ya. Di situ-situ aja gitu ya. Tapi tetap salah gitu. Tetap jauh gitu kan. Nah, ini berarti mungkin alatnya nih yang salah gitu misalnya. Jadi kayak bayanginnya kalau kalian manah gitu ya. Ini kayak bayangin ini panahan. Kalian tuh manah terus gitu ya. Kesitu-situ terus gitu ya. Kayak sebenarnya tuh kalian konsisten banget. Precise banget gitu ya. Tapi jauh dari tengah. Nanti kalian bisa berpikir. Atau mungkin ada bahu gue ya. Bahu gue mungkin salah gitu. Mungkin harus fisioterapi dulu misalnya. Atau apakah pandangan mata saya yang salah gitu kan. Harus ke dokter mata misalnya. Jadi itu kesalahan bukan pada pengukurnya kadang-kadang. Tapi pada misalnya pada alatnya jelas-jelas gitu ya. Itu bisa kita identifikasi juga. Dan yang paling tidak bisa dihindari adalah ini. Kesalahan random gitu. Jadi dia tuh tetap ada trendnya ya. Mendekati yang benar. Tapi ya dia berantakan gitu ya. Dia nggak benar-benar tepat di tengah. Tapi toh dia sudah mendekati kok gitu kan. Tapi ya kita nggak tahu kenapa dia di sana. Kenapa dia di situ, kenapa dia di situ. Jadi random aja kira-kira seperti itu. Nah sekarang mistakes atau blunder gitu ya. Jadi blunder itu bisa dibilang kata lainnya adalah ya mistake. Kesalahan gitu ya. Ya kalian di sini ya nggak usah baca inilah. Nggak usah baca detailnya. Nanti kalian bisa baca detail. Tapi intinya gini. Blunder itu tuh sebenarnya terjadi kenapa sih? Terjadinya pertama adalah kesalahpahaman menginterpretasi masalah gitu ya. Jadi salah baca gitu kan. Salah catet gitu kan. Itu udah paling kacau lah. Tapi ya nggak bisa terhindari kadang-kadang. Yang penting apa? Yang penting bukan hanya mencoba menghindari. Tapi mencoba mengidentifikasi gitu. Itulah kenapa kalian kalau kelapakan nggak akan pernah sendiri. Pasti berapa orang-berapa orang gitu ya. Biar saling bisa koreksi. Lalu kecerobohan gitu ya. Kecerobohan ya kayak tadi. Salah catet. Terus lah gitu. Kalian harusnya kerja 8 jam sehari. Disuruh 12 tuh. Udah di jam-jam terakhir. Udah di jam-jam ke-11 tuh udah ngacok pengukurannya misalnya. Lalu bisa juga komunikasi yang buruk. Dan cara penilaian yang buruk. Contoh-contoh kasusnya ya ini gitu ya. Udah paling-paling menyebalkan ya ini gitu. Karena saya pernah mengalami gitu ya. Teman saya ngukur target. Eh targetnya salah gitu loh. Kan berantakan banget jadinya. Jadi nggak kepake pengukurannya gitu kan. Jadi kalau misalnya kesalahan-kesalahan ini kan bener-bener besar ya sifatnya. Jadi kita harus bener-bener pemeriksaannya. Kita harus tahu bahwa SOP-nya tuh bener pertama gitu kan. Lalu kalau misalnya kalian nggak yakin. Lakukan yang namanya repetisi gitu ya. Dan reiterasi. Sebenernya sama aja repetisi, reiterasi. Intinya kalian ngukur lagi, ngukur lagi, ngukur lagi. At least. Pada satu katakan kalian ngukur jarak. Itu jangan pernah ngukur jarak cuma sekali. At least tiga kali lah gitu. Kalau dari tiga kali kan misalnya ada satu salah sendiri. Tunggu, tunggu, tunggu. Kok ini salah? Ukur lagi gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi jangan sampai kalian tuh dapet salah tuh yang blender gitu. Karena itu bakal mengacaukan semua perhitungan. Terutama kalau misalnya blendernya itu kayak cuma satu. Wah, itu nyebelin banget gitu kan. Yeah. Dan Tunggu, tunggu. Tunggu.